Hai semuanya, udah lama guys aku gak buat video tentang hewan lagi karena banyak kesibukan dan viewers dari youtube aku mungkin bisa jadi gak begitu banyak lagi jadi aku males mau buat konten selanjutnya guys nah ini aku mau memberikan teman-teman sedikit info aja ke depan banyak yang tanya-tanya tentang bagaimana cara untuk mendapatkan hewan ABCD, burung ABCD dan solusinya sebenarnya itu teman-teman bisa cari hewan itu ada di grup facebook guys nah pada akhir-akhir ini grup facebook itu semuanya hampir kena bandit guys jadi jarang sekali terlihat grup-grup jual beli hewan atau jual beli burung yang sekarang masih ada eksistensinya makanya kita agak kesusahan nih cari burung atau cari hewan yang kita inginkan seperti dulu adanya mungkin burung betet Sumatera gitu kan itu ada guys grupnya di Sumatera nah pecinta betet Sumatera atau grup betet Sumatera atau betet Sumatera bukan baru ada banyak guys kayak gitu-gitu waktu itu ada banyak sekali dan sekarang sudah hilang semua dan burung-burung seperti lovebird pun grup-grup pecinta burung lovebird jual beli lovebird sama guys hilang semuanya jadi sebenarnya itu bukan kesalahan dari facebook tapi kita sendiri yang gak mengantisipasi itu semua karena ada beberapa larangan-larangan yang memang diterapkan oleh facebook untuk kebijakan dari grup-grup jual beli hewan ini guys kenapa sih kok grup-grup itu banyak kandas? karena kebijakan baru facebook itu melarang untuk jual beli hewan yang ada di grupnya guys facebook adalah platform yang banyak sekali digunakan dan yang paling mudah untuk kita akses nah makanya itu banyak sekali orang-orang yang menjadikan grup facebook itu tempat untuk transaksi jual beli atau transaksi saling adopsi dan juga jual peralatan di sana juga bisa teman-teman dan lama-kelamaan satu-satu dari grup-grup itu guys hilang semuanya bahkan grup kucing juga sama bahkan grup dari kucing, pecinta kucing, padahal kucing itu bukan hewan yang dilindungi sama guys itu hilang juga satu per satu nah kenapa itu bisa terjadi? nah sekarang guys di facebook itu melarang untuk jual beli hewan dimana sistem facebook itu bisa mendeteksi kata kunci yang berhubungan dengan jual beli hewan harga hewan, burung, reptil, dan lain-lainnya facebook sekarang udah mendeteksi itu guys pokoknya semua yang berhubungan dengan hewan peliharaan atau pets nah kenapa kok facebook melarang jual beli hewan di grupnya? ini dikhawatirkan facebook itu tidak mau bertanggung jawab atas transaksi jual beli hewan atau burung secara ilegal teman-teman bahkan hewan-hewan yang dilindungi itu sekarang banyak ditransaksikan di facebook karena memang marketnya di facebook orang-orang yang mungkin sudah berumur itu kan gak main instagram jarang main platform lain ya memang semuanya di dunia ini berkumpulnya di platform facebook guys jadi di facebook itulah yang paling mudah untuk jual beli dan saling terbuka kasus jual beli yang gak mau facebook dilakukan disana nah itu kan banyak terjadi seperti burung yang diselundupkan lewat pipa dimasukkan ke dalam botol terus banyak kekerasan yang terjadi pada hewan-hewan itu makanya facebook melarang adanya jual beli hewan di facebook guys bagaimana sih caranya agar teman-teman membangun grup sendiri itu agar bisa tidak dibanet oleh facebook aku juga punya grup burung parobinko waktu itu guys gak pernah kena banet di suatu waktu ada salah satu user yang bandel gitu nah ini dia ketentuannya guys ini bisa diterapkan teman-teman semua yang mungkin punya facebook dan kita semuanya saling untuk menjaga mungkin gak ada youtuber yang membahas tentang ini ya aku harap dengan adanya video ini teman-teman bisa share videoku ke teman-teman yang lain biar sama-sama saling menjaga grup itu tetap ada dan ya walaupun nantinya bakal terdeteksi tapi jauh-jauh dari itu grup itu masih bisa berkembang dan masih bisa hidup apa sih ketentuannya yang teman-teman harus ketahui jangan pernah posting hewan atau burung dengan kata-kata dijual dan jangan ada kata-kata dibeli pokoknya jangan pernah ada kata-kata disana jual beli hewan A atau burung A, B, C jangan pernah teman-teman itu jangan sakit hati kalau seandainya si seller itu mengarahkan sistem jual beli itu di inbox kan banyak tuh seller yang ngarahin di inbox aja harganya itu bukan karena seller memainkan harga di masing-masing pembeli tapi demi keamanan dan kenyamanan bersama mending transaksi di dalam inbox guys jadi langsung enggak di kolom komentar karena Facebook bisa mendeteksi itu semua kalau disana adanya transaksi jual beli itu guys gunanya jangan pernah sakit hati guys yang kedua teman-teman jangan pernah memberikan harga pada postingan hewan teman-teman semua pokoknya teman-teman kalau posting itu seakan-akan itu update biasa dan kalau seandainya memang pengen dan itu memang benar-benar transaksi jual beli arahkan ke Facebook Messenger jadi langsung inbox aja dan jika teman-teman terpaksa untuk memberikan info bahwa hewan itu dijual teman-teman harus menggunakan kata-kata yang ngawur guys kayak kalau A diganti 4, O diganti 0, 1 diganti I, I diganti 1 pokoknya E diganti 3 kalau seandainya teman-teman mau melepas hewan itu teman-teman bisa kata-kata teman-teman bisa membuat caption seperti lepas adopsi jadi L, 3, P, 4, 5 kan jadinya lepas adopsi 4, D, 0, U, P, 5, 1 jadi adopsi bacanya itu seperti itu guys jadi nggak mengecoh dari kata kunci yang nanti takutnya Facebook bisa kedeteksi bisa dengan cara seperti itu kalau memang teman-teman mau ngasihkan info bahwa hewan itu dilepas adopsi dengan catatan yaitu transaksinya di input tetap terus teman-teman bisa memprivatkan grup itu guys jadi nggak sembarang seller nggak sembarang buyer yang masuk dalam grup itu jadi teman-teman memberikan kebijakan di sana kan bisa tuh di dalam grup itu biasanya ada peraturan grup yang harus ditaati ketika teman-teman jadi admin grup kalau ada orang yang mengupload postingan hewan tersebut dijual kalau ada kata-kata dijual atau yang semacamnya kan sudah peraturan ada di depan itu langsung teman-teman bisa kick itu bisa digunakan trick seperti itu nah pokoknya yang paling aman sih sebenarnya itu teman-teman transaksi aja di inbox nah ini aku untuk mengedukasi teman-teman juga di rumah semuanya dan kalau bisa di share videonya jangan pernah sakit hati kalau seandainya seller mengarahkan ke inbox karena itu demi keamanan dan kenyamanan bersama agar grup itu tetap ada dan postingan jual beli tetap bergulir gitu guys dan teman-teman si pembeli juga bisa mendapatkan hewannya karena ya aku juga sebagai buyer kadang mencari hewan di facebook gitu kan karena grupnya semakin sepi karena grupnya semakin tidak ada itu susah teman-teman untuk cari ya terpaksa dengan kayak kita nge-add lagi di kota yang lain kota yang lain dan itu tepatnya lebih jauh daripada kita itu yang menjadikan masalah itu banyak guys dulu itu ada di Medan itu banyak grup hewannya bahkan baru banyak hewannya di Palembang, di Jakarta, di Bukasi ya sekarang masih ada tapi tidak seramai dulu guys bahkan lovebird aja tidak dilindungi ikut-ikut kena band grupnya jadi memang semuanya sudah habis begitu aja guys video kali ini semoga memberikan informasi kepada teman-teman semua dan jangan lupa video ini di share kemana-mana pokoknya biar intinya kalau ada transaksi jual beli di inbox itu ya sudah kayak hal lumrah aja sekarang ini jangan pernah dimasukin nanti jangan pernah dibuat postingan banyak itu teman-teman orang yang transaksi di inbox itu mereka update satu, satu upload bahwa si seller ini mau mempermainkan harga dan dia maunya transaksi di inbox bukan guys, bukan bukan masalah itu kita harus saling menjaga sama-sama agar grup hewan tadi itu tetap ada kalau teman-teman transaksi di kolom komentar di postingan itu postingan itu grup itu bakal terancam guys gak hanya postingannya yang dihapus oleh facebook tapi grupnya itu bisa di delete guys jadi yang rugi siapa? yang rugi ya bayar juga, pembeli juga dan teman-teman penjual kesian guys makanya kenapa kok grup sekarang semakin lama semakin habis ya itulah kebanyakan bandel-bandel sih yang jual hewan itu gak mematuhi peraturan dan masih menggunakan kata-kata dijual atau dibeli atau ingin dicari segala macemnya dan mencantumkan harga jangan sampai guys oke pas video ini rilis teman-teman langsung share videonya kemana-mana biar gak jadi salah paham dan semoga semakin banyak lagi grup-grup hewan di kota terdekat kita biar kita cari hewan cari burungnya itu mudah dan bisa COD langsung kayak gitu aja sampai berjumpa di next video bye bye selamat menikmati